Intro Personil Polres Mamasa melakukan apel dalam rangka pengamanan dan pengawalan calon jemaah haji tahun 2018 di tribun lapangan sepak bola Kabupaten Mamasa yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Mamasa Kompol Haidir. Kompol Haidir mengatakan dari 109 calon haji terbagi dalam 2 klotor, yakni klotor 26 dengan jumlah calon haji sebanyak 70 jemaah dan klotor 28 dengan jemaah haji yang masuk dalam kategori tim pendamping haji daerah sebanyak 39 jemaah. Selanjutnya, pengkap Mamasa dan kemenang Kabupaten Mamasa telah menerima sejumlah 109 koper calon jemaah haji dengan kelompok terbang 26 dan 28 manifest pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Mamasa. Setelah sholat isya dilaksanakan pelepasan seluruh jemaah haji Kabupaten Mamasa di Masjid Nurul Yakin Kabupaten Mamasa oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Bupaten Mamasa juga mengucapkan terima kasih kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa yang telah banyak berkorban demi telaksananya persiapan kegiatan ibadah haji di tahun ini serta seluruh komponen yang berperan pada kegiatan musim haji tahun ini. Setelah dilepas pemerintah daerah Mamasa, seluruh jemaah calon haji Kabupaten Mamasa diberangkatkan dengan 3 bus dan dikawal personil gabungan Satlantas dan Sabara Polres Mamasa. Pengawalan kendaraan jemaah calon haji menuju ke asrama haji Sudiang Makassar dipimpin langsung oleh KBO Satlantas Polres Mamasa Ibn Dasupriyadi. Demikian dilaporkan oleh Brigadi Robet, salam jubilata.